selamat menikmati bulterio import berasal dari Moskow dan tanpa penasaran lagi kita saksikan saja langsung videonya setelah berikut ini oke guys kita langsung saja berkenalan dengan kakmi-kakmi dan kita tidak banyak lama lagi kita tanya-tanya langsung pengalaman perjalanan dia untuk mengambil anabur import yaitu bulterio kakmi? oke ini dia cerita kita dan saksikan terus channel ini tetap di Dogstail Bandung oke Kang Helmy pertama-tama saya akan menanyakan bagaimana sih suksesnya dari awal sampai bisa mengambil anakku Daryl ke Indonesia pertama saya nyari link itu di Facebook ya di media sosial karena menanyain ke teman-teman saya senior-senior saya mereka ada yang bisa bantu dan ada yang enggak karena kebanyakan ya mereka juga belum pernah ngeimport gitu kebetulan saya waktu itu ketemu salah satu breeder ya mungkin katanya sih cukup terkenal di Moskow usianya dan memang kebetulan salah satu papisnya itu ada yang saya suka dan akhirnya saya deal harganya sekian waktu itu umurnya masih dua bulan ya waktu saya bayar ke dia itu sedangkan regulasi karantina di Indonesia itu papis minimal datang ke Indo itu umur empat bulan jadi saya nunggu cukup lama waktu itu dua bulanan akhirnya dengan bantuan teman saya juga terima kasih untuk bu kopi yang udah mau bantu dari proses pengiriman sampai ya yang handle untuk di karantina dan untuk yang ngirim kebetulan saya kirim ke sini bukan kargo tapi hand carry dan hand carry itu dibawakan oleh langsung dari Rusia ke sini pakai sama anak kasih juga anak anak orang Rusia kalau hand carry nah buat teman-teman yang mau import juga kalau hand carry itu kelebihannya cepat dikirim dari Rusia hari ini besok sudah sampai Indonesia perjalanan itu khususnya Jojon itu udah pergi dari Moskow itu waktu Indonesia jam 10 malam waktu Indonesia jam 10 malam waktu Rusia jam 8 kalau gak salah nah sampai ke Indonesia nya setengah 12 landing di Jakarta setengah 12 malam berarti total 26 jam lah di itu pesawatnya dan transit satu kali kalau gak salah transit sekali di Supanburi Airport Thailand untuk biaya ya lumayan mahal bisa dibilang lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga anjingnya itu sih yang bikin import mahal itu sebenarnya itu dari mulai pengiriman pajak karantina dan lain-lain lah biaya terduga itu selalu ada pasti mendatangkan import untuk sekarang udah banyak ya yang handle-handle nya ya banyak lah orang Bandung ada orang Jakarta ada banyak lah tapi kalau misalkan memang mau import saya bisa bantu bisa bantu bisa bantu itu dalam hal saya nanti saya kenalkan sama agen-agennya untuk pengiriman atau yang handle-nya tapi lebih baik kalau pengen import silahkan cari dulu sendiri anjingnya misalkan nanti kalau saya yang carikan takutnya gak serak juga ya Kang Harry ya jadi lebih baik cari sendiri dulu nih nah nanti udah dapet anjingnya yang disuka kasih tahu saya aja anjingnya yang mana breedernya yang mana mungkin saya bisa bantu untuk masalah ya sampai datang ke Indonesia nya lah kalau untuk perawatan mungkin semua orang udah punya cara masing-masing tapi khususnya untuk Jojon ini saya perawatannya khususnya dalam makanan dan vitamin saya ngikutin dari breeder Rusya nya Rusya nya dia ngasih tahu kasih makanannya tipe A nih saya ikutin pakai tipe A juga takutnya kalau nanti dirubah ya kualitasnya gak yang saya pengen juga gitu kalau untuk masalah besar saya rasa dan pikiran pribadi saya sepertinya itu ada di bloodline nya turunan turunan entah itu dari kakeknya neneknya bapaknya induknya yang jelas turunan besar otomatis nanti ke anaknya juga bisa besar dan kita harus membedakan mana yang besar dan mana yang gemuk kalau anjing kecil itu pasti bisa gemuk walaupun anjingnya kecil tapi belum tentu kalau anjingnya kecil bisa jadi besar nah gitu jadi kalau indukannya kecil indukannya kecil bapaknya kecil pokoknya bloodline nya kecil untuk kita pengen bikin dia jadi tinggi besar big size seperti itu ya cukup sulit ya kayaknya tapi ya pasti bisa bisa aja karena itu makhluk hidup semua tergantung yang di atas gak bisa campur tangan manusia sebenarnya relatif tergantung orangnya ya bull telir itu kan ada istilah banana head terus egg head gitu egg shape disebutnya nah kalau itu sih balik lagi ke personnya ya kalau saya pribadi gak terlalu gak terlalu identik dengan harus yang egg shape gitu atau kata bahasa Sundanya penguk ya kalau saya sih yang penting anatominya bagus giginya rapi ya pokoknya show quality lah karena kalau udah dari show quality otomatis ya jelas kualitasnya juga pasti bagus gitu karena dia udah show quality seperti itu Johnny terbang ke Indonesia itu waktu dia umur 4 bulan ya 4 bulan tanggal 5 November 2019 dia nyampe Indonesia gitu kalau untuk open studio saya udah buka karena sekarang Johnny sudah cukup umur ya regulasi dari IKK Indonesia kan jantan dan betina itu kalau pengen anaknya keluar surat atau stamp boom itu harus 14 bulan nah dia sekarang kebetulan udah 14 bulan dan ya saya sudah buka open studio dan saya tidak mematok harus anjing apa anjing apa anjing apa saya bebas tapi dalam arti kebebasan itu saya punya harga tersendiri misalkan untuk jenis A sekian untuk jenis B sekian seperti itu kan pertama untuk syarat stud kejoni itu sehat jaminan sehat dari kepemelikan betina terus yang kedua sudah vaksin yang ketiga tanpa jamur atau gatel-gatel gitu ya pokoknya sehat tipsnya ya semua tergantung keinginan saya yakin semua orang pasti pengen pengen import juga kan cuman sisi lain orang itu ada yang banyak duit tapi dia belum berani ngambil import ada yang gak punya uang tapi dia berani nah kayak saya ini saya gak punya uang tapi saya pengen nyobain beraniin aja gitu ya harus istilahnya harus kuat mental lah soalnya kita bermain dengan makhluk hidup ya resiko terberatnya ya mati gitu kalau udah mati ya wassalam kalau kalsium dan multivitamin itu saya langsung pesen dari breedernya dari rusia kalau kalsium dan multivitamin saya langsung dikirim dari sana kalau untuk pakannya saya pakai salah satu produk yang cukup terkenal saya gak usah nyebutin cukup terkenal di kita saya pakai itu dan kalau istilahnya pakan tambahannya saya selalu kasih dia sayuran atau buah-buahan tiap hari entah itu tomat atau semangka pepaya saya selalu kasih dan untungnya Johnny selalu suka sih saya kasih apapun dia selalu makan gitu keseharian Johnny kalau kita ajak main ya ngeselin ya capek sendiri ke kita karena karakternya gak mau diem ya capek aja lah gitu soalnya emang anjingnya aktif ya kalau jenis buh telir itu emang hampir semua bisa dikatakan ya aktif sangat jadi ya kayaknya normal-normal aja sih kalau bahasa Sundanya sama riwe oh iya kebetulan untuk yang ngurus itu yang ngurus yang ngasih makan yang ngajak main itu ada temen saya jadi jadi saya saya cuman kadang-kadang bantu sedikit-sedikit dan ada temen saya yang semua handle itu gitu oh jelas oh jelas dengan seperti ini di Bandung sudah mulai banyak yang import kualitasnya udah bagus-bagus kita kita harus jadi terdepan harus jadi terdepan lah khususnya jangan dulu Indonesia khususnya Bandung atau Jawa Barat soalnya kita ini istilahnya jangan mau ngimpor terus kita harus ekspor keluar masa kita kalah sama Thailand kualitas Thailand udah bisa dikatakan jauh selangkah lebih maju dari kita nah kita jangan jauh-jauh untuk ngejar kualitas Eropa dan Amerika kita kita lawan dulu aja itu Thailand kualitas Thailand nah kalau udah kita udah kualitasnya setara dengan Thailand bisa saya katakan itu udah enak banget nanti sisi harga sisi kualitas dan peminat juga pasti lebih tinggi jadi enak lah buat semuanya gitu sarannya kalau ingin anjingnya tetap sehat ya kita harus intinya sayang sama anjingnya anjing itu sebenarnya kalau dikasih makan apapun pasti dia makan dan kalau sudah dimakan dia itu tergantung lagi ke mood kalau kata orang itu tergantung lagi ke mood kenyamanan kalau sudah nyaman moodnya udah baik dia itu pasti sehat gak bakalan sakit gak bakalan apalah ada trouble-trouble gitu gak bakalan jadi kalau misalkan anjing itu sakit jangan selalu menyalahkan dari sisi makanan atau cuaca itu bisa jadi dia itu karena ya gak nyaman stress dan intinya kesalahan kita itu kadang-kadang suka menyalahkan ke suatu sisi tanpa kita sadari padahal ada di diri kita sendiri memperhatikan dia atau ya istilahnya kurang dimanja karena anjing itu gak bisa selalu di dalam kandang ya itu aja sih tipsnya oke guys itu tadi perbincangan kami bersama kang helmi dan itulah perjalanan pengambilan import dari Rusia ke Indonesia dan bagi kalian yang berminat untuk mengimport juga bisa hubungi kami atau bisa ke orang-orang yang bisa dipercaya dan mungkin dari kami perbincangan kami demi semikian dulu dan jangan lupa tetap stay tune di channel kami dengan dukungan subscribe klik komen dan bagikan oke see you next time